Halo selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian Senang sekali berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara di pagi hari ini Saya berharap keadaan kita semua baik dan sehat Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua Kita akan memulai aktivitas kita pada hari ini Tetapi sebelumnya mari kita melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Engkau membangunkan kami di pagi hari ini Kami akan memulai kegiatan kami hari ini Tuhan Berkati kami semua Kami akan melandasinya dengan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Semoga firmanmu boleh mengambil bagian yang indah dalam hidup kami Ampuni semua selalu dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara pembacaan kita hari ini Dari Yesaya 52 ayat 1 sampai 12 Yesaya 52 ayat 1 sampai 12 Tuhan menyelamatkan Sion Terjagalah Terjagalah Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Jerusalem, kota yang kudus Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu Kebaskanlah debu daripadamu Bangunlah, hai Jerusalem yang tertawan Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Jerusalem yang tertawan Sebab beginilah firman Tuhan Kamu dijual tanpa pembayaran Enggak kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga Sebab beginilah firman Tuhan Allah Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing Lalu asyur memeras dia tanpa alasan Tapi sekarang Apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan Umatku sudah dirampas begitu saja Mereka yang berkuasa sedia memegahkan diri Demikianlah firman Tuhan Dan nama ku terus dihujat sepanjang hari Sebab itu umatku akan mengenal nama ku Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara Ya aku Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita Yang mengabarkan berita damai dan beritakan kabar baik Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion Alamu itu Raja Dengar luar suara orang-orang yang mengawal engkau Mereka bersama-sama bersorak-sorai Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion Bergembiralah Bersorak-sorailah bersama-sama Hai relun Tuhan Yerusalem Sebab Tuhan telah menghibur umatnya Telah menebus Yerusalem Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus Di depan mata semua bangsa Maka segala ujung bumi melihat keselamatan daripada Allah kita Menjauhlah Menjauhlah Keluarlah dari sana Janganlah engkau kena kepada yang najis Keluarlah dari tengah-tengahnya Sucikanlah dirimu Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan Sungguh Kamu tidak akan buru-buru keluar Dan tidak akan lari-lari berjalan Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu Demikianlah firman Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara-saudara Hidup perenungan kita hari ini Berdasarkan perenungan harian Toraya Rehat Kamis Hidup April 2022 adalah Hidupmu bisa berubah Hidupmu bisa berubah Tidak sedikit orang yang sampai hari ini Masih terlena dengan kekayaannya Walaupun perisi lain Banyak pula orang yang masih terlena Mengeluhi hidup dalam kesusahannya Sampai-sampai Ia merasa Bahwa Kesusahannya adalah nasibnya Akibatnya ia pasrah dengan keadaannya Seolah-olah nasibnya tidak akan berubah lagi Bapak Ibu Saudara Pembacaan kita saat ini Menggembarkan kehidupan umat Allah Yang sedang dalam pembuangan ke Babel Membuat mereka sudah tidak punya kekuatan Untuk mengalami kehidupan dalam situasi Tanpa perbudakan Perbudakan bangsa Babel Dianggap sudah menjadi nasib yang tidak bisa lagi berubah Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka Melalui Nabi Yesaya Agar mereka terjaga Terjaga dari kenyataan pahit Karena Tuhan akan menyelamatkan mereka dari perbudakan Menjadi bangsa yang kembali punya kekuatan dan kehormatan Yerusalem yang dulunya menjadi runung Tuhan Akan dikembalikan Allah menjadi kota yang kuat Bahkan di sana akan terdengar berita sukat kita Serta umat Tuhan akan mengalami dama sejata Semua itu terjadi Karena Allah telah melawat umatnya Dan melepaskan mereka Tuhan menjadi raja atas Israel Bapak Ibu Saudara-saudara Bagian firman Tuhan hari ini Mengajari kita Bahwa jika kita menjadikan Allah raja dalam kehidupan kita Maka hidup kita akan berubah Bahkan ketika kita mengalami banyak persoalan Akan beratnya kehidupan Allah pun sanggup mengubahnya menjadi suka kita Bagi Tuhan perkara perubahan adalah hal yang mudah Yang menjadi persoalan ialah kita sendiri yang sulit berubah Sekali lagi Bagi Tuhan perkara perubahan adalah hal yang mudah Yang menjadi persoalan ialah kita sendiri yang sulit berubah Karena itu Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Sebab dia sanggup mengubah hidup kita Sesuai kehendaknya Amin Bapak Ibu Jemaat Tuhan Yang terjaga dalam hidup kami Berikan kami keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup kami Semoga firmanmu hari ini Tuhan Boleh menjadi bagian dalam hidup kami ke depan Bapak dalam surga kami akan memulai kehidupan kami hari ini Kau berkati hidup kami Tuhan Jadilah Tuhan sebagai penyimpin dalam hidup kami Sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dalam terang kasih Tuhan Kami menyerahkan pergumulan umatmu Tuhan Mungkin ada dalam kelemahan Tuhan Yang Kau boleh datang menyembuhkan mereka Tuhan Mungkin ada dalam pergumulan pekerjaan Yang Kau berkati dalam pekerjaan Tuhan Berkati juga umatmu dalam pelayanan Anak-anak muda kami Dalam pergumulan pergaulan mereka Tuhan Jadikan anak-anak kami menjadi terang Dimana Tuhan tempatkan mereka masing-masing Anak-anak muda yang dalam pergumulan mencari pasangan hidup Yang Kau tunjukkan pasangan hidup yang sepadan dengan mereka Bangsa negara kami Tuhan Yang misalkan dalam tangan kasih Tuhan Mimpin-mimpin kami Yang Kau berikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan Dalam memimpin bangsa kami Tuhan Tuhan inilah doa kami Mimpuni semua seluruh sakami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Jemaah Tuhan Demikianlah perlindungan kita di pagi hari ini Semoga firman Tuhan senantiasa menjadi terang dalam hidup kita Tuhan memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton